Intro Masih di Webe, waktu Indonesia bercanda Seperti yang tadi sudah saya janjikan Ini janji saya tepatin loh Ca Ya jangan sampai ingkat Betul, tadi saya sudah janji kita akan melihat macam-macam janji sekarang Sekarang kita lihat ini dia Ca Ada macam-macam janji yang calon-tang nanti jelaskan kepada pemirsa yang ada disini Jenis-jenis janji Janji manis Ini janji yang sering kita temui Biasanya di Ya kalau gak di restoran, kafe, warung-warung Janji manis Itu misalnya anda pesan kopi Janjinya manis Eh ternyata pahit Janjinya manis Janjinya manis Ternyata kopinya pahit Kan gak sesuai Ini pelayannya janji manis ternyata pahit Terima saja Memang harusnya gitu Oke Sematinya Janji sehidup semati Ini biasanya pasangan muda Terutama yang menggebu-gebu Janji sehidup semati Dalam keadaan hidup Ataupun mati tetap bersama-sama Tapi kenyataannya Enggak Maksudnya? Dalam keadaan listrik hidup Bersama-sama Begitu listrik mati Ditinggal Jadi gak sesuai Semati Ini bukan listrik, ca Bukan PLN Maksudnya suaminya meninggal Atau istrinya meninggal Dia tetap setia gitu loh, ca Yang dimaksud bapak yang? Ini Yang itu tadi Sehidup semati itu Dalam keadaan listrik hidup Ataupun mati Tetap bersama-sama Jangan listrik waktu hidup Bersama-sama Begitu listrik mati Ditinggal Itu siapa yang hidupin listrik? Iya bener juga Kan gak dijelaskan sih hidup Sepertinya apa gitu ya, ca Makanya dalam kondisi apapun Harus bersama-sama Itu maksudnya Bapak pasti sering alamin listrik mati nih kayaknya Enggak Ya hanya pemadaman bergilir kok Biasanya tapi kalau di kampung-kampung Ini ya Anda ini perhatikan Rasakan Yang terutama yang tinggal di kampung Biasanya Berurusan dengan listrik ini Selalu ada paduan suara Yang tanpa ada dirijennya Tanpa ada latihannya Tapi selalu kompak Maksudnya Di kampung Listrik tiba-tiba mati Pasti kamu dengerin Wow Satu kampung Tiba-tiba listrik nyala Itu paduan suara mendadak Itu ada konduktornya Enggak ada padahal Itulah Auto-kontrol itu Pak ya Sehidup semati itu bisa membuat kekompakan itu ya gitu Ya Listrik mati Senasib No Begitu nyala Mati lagi Dan daya itu hampir sama Padahal gak dilatih Itu berarti janji sehidup semati Janji sehidup semati Jadi hubungannya sama PLN ya Pak ya Jadi Janji sehidup semati itu bisa membuat kekompakan itu tercipta Selalu bersama-sama Janji setia Ini saya hanya nyebut contoh saja ini Setia kan gak Sebenarnya bebas ini Maksudnya? Mau janji sepepi Selolita Seakbar Misalnya Ada seseorang Seperti saya Saya pengen janji seakbar Berarti saya pengen kurus Misalnya ini Tia ini gedut Berarti orang ini janji setia Janji pengen gendut Jadi contohnya Hanya saya sebut Tia Kan gak mungkin saya sebutkan nama satu persatu Setia itu nama orang Iya setia Anda mau bikin sesiapa Terserah Ya kasih jarak dong Cak Jangan disamain gitu Oh kalau dikasih jarak namanya gak setia Itu loh Ini jalan dikasih jarak Paham ya Ini pencerahan baru loh Pak Bapak Derangin setiap janji-janji Ternyata itu artinya ya Pak Selam Ini jarang ada di Janji toko sebelah Berapa Pak Yang kelima Pak Toko sebelah Itu artinya apa Janji toko sebelah Toko sebelah belum dikasih Udah kelima aja Bapak Ya tanya Toko sebelah kan yang janji toko sebelah Bukan saya Oh iya iya Lagi ya Penjabarannya Cak Iya maksudnya Berharap Bapak bisa menjelaskan Ini janji yang tidak perlu dipercaya Sebenarnya ini Kenapa Mana ada toko cuma sebelah Berarti sebenarnya bukan toko Itu gak bener Iya iya Pak Tokonya harus utuh Udah kena busur sebelah Udah kena busur Janji-janji berarti gak bener Ya Maksudnya Pak sebelah itu Kayak ini Ini Hana nih Hana sebelah saya Nah ini maksudnya Mungkin dong Apa Kamu itu utuh Akbar Masa kamu Sini Akbar Sini Hana Akbar sebelah Hana Gak bisa Iya bener Gak bisa Maksudnya janji toko Yang ada di samping toko kita Gitu loh Cak Oh itu janji toko samping Sebelah sama samping sama Ini anda baca apa Sebelah Sebelah Boleh gak anda baca samping Gak boleh Gak boleh Beda kan berarti Beda Kalau tulisannya S-A-M-P-I-N-G dibaca Samping Boleh gak dibaca sebelah Enggak Gak boleh Beda berarti Ya Tuh Ya udah Cak Janji kampanye Ini biasanya saat Pemilihan-pemilihan itu ya Entah itu pemilihan umum Pemilihan Pilkada ya Pilkada Pilkada Terutama itu Ini banyak ini Kalau ini di buku-buku Di memiliki dua umum ini Pasti sudah tahu semua kan ini Kalau udah nanya mungkin yang lain Mau bertanya ke Cak Lontol Mencari solusi silahkan Saya-saya Pak Ini kebetulan Pak Tadi Bapak ngomong Pas jenis-jenis janji itu Pak Saya lagi ngedapetin Janji-janji yang kayak gitu juga Pak Apa ini? Jadi RT saya Pak Dia RT sih Pak Cuman agak berlebihan Pake kampanye Pak Waktu pengen dipilih jadi RT Pak Ini jarang-jarang Pak Ada tuh Ada Di kampungnya ada Dia janji Katanya kalau sampai dia jadi RT Di kampung saya Pak Dia mau ngerapihin jalanan Depan rumah saya yang rusak Begitu terpilih Pak Janjinya Pak Gak tahu kemana Jalan tetap rusak Pak Ini gimana caranya Supaya saya bisa nagih janji beliau Pak Ada tiga langkah yang harus Anda lakukan Asik nih Yang pertama Anda harus tahu Nama RT itu Ya Yang kedua harus tahu Alamat rumah RT itu Yang ketiga Anda latihan Gimana dengan janji Bapak Waktu kampanye jadi RT dulu Latihan kata-kata itu Jadi Anda ketemu alamatnya Anda sebut Pak Mahmud Bagaimana dengan janji Anda Waktu kampanye jadi RT dulu Pak Anda kan tanya caranya Biar bisa menanggih janji Ya Pak Ya itu Saya ngobrol sama Haji Bolot ya Jalan Pak Anda jangan Aspal 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 di kampungnya benar Ini kan rumah saya nih Pak Rumah saya Depan ada jalanan Ya Rusak Pengen gak rusak Jalanan depan rumah Oh dibetulin Di aspal Ya udah Betulin aja Jadi diperbaiki Di aspal Udah beres Nah Pak RT nya gak mau membetulin Ya gak bisa dong Pak RT kan tugasnya Bukan betulin jalan Itu ada pekerjaan Ada pekerjaan khusus Ya udah Oke ada yang bertanya lagi ya Saya mau tanya Pak Silahkan Bang Riko Jadi Cak Saya kan susah Susah bangun pagi Cak Apa Suka telat datang ke tempat kerja Cak Jadi suka terlambat gitu Nah ini gimana caranya Cak Untuk mengatasi Supaya saya gak telat lagi gitu loh Cak Nah udah bikin janji atau apa Udah bikin janji Jadi klien saya tuh jadi Suka kesel sama saya Saya kan malu Cak Ya Anda susah bangun pagi Ya Sering telat bangun pagi Ini menunjukkan Anda orang yang Tidak bisa bersyukur Loh bisa Anda sebenarnya tidak harus bangun pagi Begini ya Pagi itu adalah waktu Dimana saat matahari Muncul Sampai dia kira-kira Ya Seperempat Dari setengah lingkaran inilah Itu adalah waktu pagi Nah perputaran matahari Bumi mengitari matahari Itu ada yang mengatur Tuhan yang Maha Kuasa Jadi Anda gak perlu repot-repot bangun pagi Karena itu sudah diatur oleh Tuhan Jadi harus dibangun sama Tuhan Iya Anda gak perlu bangun pagi Pak bukan kesitu Sudah dibangun sama Tuhan ya Pak Sudah dibangun sama Tuhan Sudah Sudah diciptakan Sudah bikin rupa Iya Yang Anda lakukan Yang Anda lakukan tidak perlu bangun pagi Cukup bangun tidur Nah supaya Anda bangun dari tidur Apa yang harus Anda lakukan Apa? Melek Iya Pak ya Perjumpaan Tapi simpel Nah ini gimana caranya Ini solusinya Supaya Janjian kerja gak telat Iya Kalau janjian gak telat Ini Makanya harus ditastikan dulu Waktunya Supaya janjian gak telat Pastikan Janjiannya itu Sebelum kerja Atau sebelum pertemuan Jangan sampai Anda sudah kerja Sudah bertemu Baru bikin janji Itu telat janjiannya Janjiannya sebelumnya Iya Itu gak telat Oh jadi sebelumnya Nah supaya Anda janji Kerjaan nanti Atau janji pertemuan Tidak telat Ya makanya jangan janji Langsung aja pertemuan Atau langsung kerja Jadi ketemunya gak usah Pakai janji Jadi telatnya bukan telat janji Tapi telat kerja Atau telat ketemu Jadi gak ingkar janji ya Iya Iya Udah puas ya semuanya ya Puas Udah puas dong Macam kalau tadi Yang lain sudah bertanya Akan ada seorang Bintang tamu yang cantik sekali Yang sering dikecewakan Oleh karena janji Wow Langsung aja Yuk kita undang ini dia Alika Iswamadina Alika 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 lagi sibuk apa sekarang? Aku lagi sibuk untuk mempersiapkan album Jadi dan masih nyanyi terus juga Dan sibuk kuliah juga Kok kuliah kamu di mana? Di Uwi Jurusan? Ekonomi Wow Ekonomi apa? Aku ambil eksekutif Ini jurusan kuliah loh Pak Bukan naik bis Bukan naik bis Bukan naik bis Kuliah Bukan fasilitas Alika ini katanya sering dikecewakan oleh karena janji Makanya datang kesini untuk meminta solusinya sama Calontong Oh tepat sekali Yang tentang ingkar janji itu gimana gitu untuk sesain masalahnya? Nanti itu biar saya Nanti Pokoknya gak ada Aku siap mendengar nasihat lah Tamu datang kesini kecewa Gak ada ceritanya Oke nanti problematikanya Alika akan diberikan solusi oleh Calontong Setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia Berjanda Nah kalau anda tadi telat sama saya Janji Anda punya hutangan Yaudah bayar dengan janji Janji lagi